Intro Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, Kyoko, korban tenggelam di pantai Trikora Bintan, akhirnya ditemukan tim sar gabungan dalam kondisi meninggal dunia selasa sore. Inilah proses evakuasi jasad Kyoko remaja berusia 17 tahun yang tenggelam usai terseret ombak di pantai Trikora Bintan pada Senin kemarin. Korban ditemukan tim sar gabungan selasa sore sekitar pukul 17 lewat 15 waktu Indonesia Barat dengan jarak 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri untuk kepentingan visum. Isak tangis keluarga pun pecah setelah jenazah korban diturunkan dari mobil ambulan. Ayah korban terlihat tegar saat melihat jasad anaknya berada di dalam kamar jenazah. Kita sudah berhasil menemukan anak kita, adik kita atas nama Kyoko yang menjadi korban ketelah pada hari selasa kemarin. Dan kita menemukan almarhumah sekitar 500 meter dari titik tenggelam. Kemudian untuk posisi kita dapati dalam keadaan utuh termasuk baju rumah pemakaman hidup. Rencananya jenazah Kyoko langsung dikebumikan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum Anggerek Merah, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Hassandi, GoTV News, melaporkan.